Salam olahraga, Sobat Pora, ASEAN Paragame Solo 2022 30 Juli sampai 6 Agustus 2022 mendatang, tim Paragolbol Indonesia terus memantapkan persiapan. Fokus kecepatan pertahanan dan juga ketepatan dalam menyerang, menjadi pilihan utama pelatih kepala tim Paragolbol Indonesia, Darianto. Tim Paragolbol NPC Indonesia selama pelatna sudah melaksanakan banyak program mulai dari persiapan umum hingga teknik. Dari hasil evaluasi, tim Indonesia pelemparan ke gawang lawan sudah mulai aman, tetapi pertahanan masih terus dievaluasi untuk dibenahi. Pelatih kepala tim Paragolbol Indonesia, Darianto, mengatakan, kondisi anak asuhnya saat ini tengah fokus latihan untuk mematangkan pertahanan dan menyerang, baik untuk tim putra maupun putri. Untuk persiapan kita sudah meningkatkan kemampuan teknik dan fisik ya Pak ya. Jadi untuk selanjutnya kita tinggal finishing touch aja sama penempatan posisi defense. Ya karena nanti di tim lain itu defense pantulnya juga tinggi-tinggi juga, kita mempersiapkan itu juga untuk defense bola pantul dan bola busur yang sangat cepat dari tim-tim lawan. Untuk mempersiapkan diri menghadapi kejuaraan tersebut, pihaknya telah memanggil enam atlet terbaik dan telah menjalani pemusatan latihan sejak bulan Oktober 2021. Keenam atlet tersebut adalah Andi Santoso, Arief Setiawan, Bahrul Sapaat, Muhammad Yogi Prayoga, Nur Fendi, dan Satrio Hairul Usman. Termasuk tim putri yang sudah dipersiapkan. Persiapan tim para gol-gol Indonesia di APG 2022 bakal berlangsung ketat. Apalagi Thailand dan Malaysia memiliki segudang prestasi yang diprediksi bisa mengganjal laju tim Indonesia. Selain itu juga ada Filipina, Myanmar, dan Kamboja. Dari Senayan, Jakarta, Tim Liputan Pora TV melaporkan.